Terima kasih telah menonton! Berapa lama ini Tega Meetup berjalan? Tega Meetupnya sendiri sih udah 2 tahunan dari 2017 2017 tuh gue posisinya masih kuliah lah cuman udah mulai jalan tuh Tega Meetupnya Terus baru kira-kira setahun ke belakang tuh baru mulai full time sih Tega Meetup tuh dari nama apa sih? Mungkin itu hal yang menarik sih untuk di-share Secara Tega Meetup sih dari awal tuh gue udah ngerasa itu kayak lebih ke Jepang gitu sih Tega Meetup gitu Lebih ke Jepang gitu sih asal-dasar namanya Mungkin Lulu sendiri dari Tega Meetup itu apa sih maknanya mungkin? Ya sih emang namanya dari ini sih kalo lagi tuh gue lagi seng-seng aja nyari apa sih nama yang catchy Maksudnya yang enak diucapin gitu Terus coba-coba cari aja di Google Translate lah random terus nulis-nulis huruf Tapi sebenernya artinya surat kalo dari bahasa Indonesia nya Cuman lagi tuh gue nulisnya tuh huruf terus gue coba pilih tuh translateannya ke Jepang kemana-kemana Yang cocok yang pas itu ya Standar lah ya kalo nyari nama Pasti kayak gitu Standar ya standar Yang penting enak dulu dilihat Dibaca dilihat enak tuh Dibaca dilihat dan yang pasti Diraba gak diraba? Yang pasti hurufnya secara visual susunannya enak dilihat sih Iya menarik menarik Yang penting itu dulu sih Filosofinya belakangan Filosofinya belakangan itu gue lumayan setuju sih untuk metode pencarian nama ya Gue orangnya lebih nyari dulu baru konsep belakangan sih Kalo gue biasanya kayak gitu nih Iya bener Soalnya kalo konsep duluan lu pasti stuck sih Kalo udah ada namanya tuh kayak bisa dicocok-cocokin lah Cocoktologi Ideologi lu ya Iya iya Jadi Terus Referensi lu buat si Tegami ini Itu lu kepikiran Dan Waktu pas Wah kayaknya gue bikin Suatu Apa ya Bendera gitu kalo ya A-A itu Gimana tuh? Awalnya sih gak Kepikiran bakal jadi Kayak sekarang sih Cuman lah gitu tuh Awal-awal gue ngerilis yang AXO GROTEX itu yang pertama Oh itu yang pertama ya Iya yang lagi tuh Sempet dipresentasiin di Apa sih kalo gitu tuh Phone Exchange ya Eh Phone Exchange Nah Sempet dipresentasiin tuh Nah itu tuh yang pertama kali Komersil lah Maksudnya gue taro di Market Quest gitu Nah cuman emang Ternyata Responnya bagus kan Terus gue mulai Oh kenapa gak Coba gue seriusin aja nih gitu Tadinya sih di Dishare-share gratis aja Ke temen-temen buat kayak Collab-collab-an lucu-lucuan aja Phone-nya Gak kepikiran sampe Sampe sekarang sih Ini warga lokal emang Kenal potnya sih Tapi gue bingung sih Di Tebet tuh Kenapa Orang-orangnya tuh Suka banget Kenal pot racing lho Bang Sotel Mungkin Mungkin biar gak ngantuk sih Karena beberapa Orang katanya sih Kalo kenal pot racing tuh Biar gak ngantuk kalo di jalanan Kalo lagi jalan gitu Gak ngerti juga sih Yaudah lah Coba Kita Masuk ke Gimana nih bak Apa yang mau lo Sharing nih ke temen-temen Ya mungkin Kerjaan-kerjaan gue yang Terakhir-terakhir ini lah Yang lagi gue kerjain juga Assetnya yang udah telah Yang Belakang ini udah gue kerjain Apa-apa aja gue mau gue share juga sih Benar Oke Silahkan Kita share screen Yes Oke Oke Iqbal Waktu lain tempat Dipersilahkan Untuk mempresentasikan Beberapa proyek Yang telah dilakukan Ya jadi Ini yang Pertama kali gue Yang pertama kali Yang terakhir kali gue rilis Ini Pond Monospace sebenernya Ya ini jadi Basenya tuh masih Sans Serif Nah Ya Jadi masih geometrik Sans Serif sih Cuman Secara Apa Desain hurufnya Beberapa gue Ambil dari Untuk alternatif Font-fontnya Itu gue ambil dari Ini Formnya Script Font-font Apa sih Lettering Lettering itulah Jadi ini gue bikin Ini variable font juga Jadi kayak Kalau sekarang tuh Kebanyakan font udah bisa Kalau kayak Yang baru Di Adobe Illustrator Itu kan Dia udah bisa Ngesupport Variable font ya Nah jadi untuk yang Font ini tuh gue juga Udah Gue bikin variable Nah Itu ada 6 Jenis Berat Berat Beratnya dari Ultralight sampai Extra Bold Sebenernya agak tricky sih Kalau untuk Font Monospace Beratnya sampai Yang agak tebel Iya Karena dia kan harus Resisi tuh Kanan kiringnya Iya Nah Jadi sebenernya untuk Secara teknis juga Agak Ya susah-susah gampang lah Sebenernya Oke Nah jadi Biasanya emang Tugunaannya tuh kan Kayak buat Kebanyakan sih buat Kayak Dibill Dipagihan Emang-emang yang butuh Secara sistematis gitu loh Biasanya Kalau font-font Monospace Makanya disini gue bikin Si Previewnya Untuk ditampilin di Marketplace-nya itu Emang Sengaja ngambil Apa sih Visual-visual Yang kayak gitu Yang sistematis Yang tertata gitu Jadi Emang keliatannya jadi Agak rapi gitu kan Kalau untuk Yang Monospace Biasanya Nah ini yang Gue tadi belum bilang Ngambil form dari Si Huruf Apa Si Type script-script gitu Kayak yang di huruf O-nya ini F T O-nya ini Gue ngambil dari form itu Jadi kayak Ehm Gue Apa ya Predefine gitu lah Istilahnya kayak Formnya gue gabungin antara si Modern Geometrik Sun-serif ini Sama si Ehm Apa sih Font script-nya itu Jadi Formnya dapetnya kayak gini lah Gitu Jadi Yang kanan Yang kanan ini alternatif Ya Yang kanannya alternatif Jadi Kalau untuk tampilan Awal Untuk kayak yang casual Gitu-gitu Yang Yang lebih Terstrukturnya Yang gak terlalu Apa ya Tampilannya gak terlalu aneh lah Tata petik Itu pakai yang sebelah kiri Yang default-nya Cuman kalau misalnya Emang membuat Keperluan display Atau emang yang dicetak gede Pengen sesuatu yang unik Karakternya gitu Iya Itu bisa ngeaktifin si Alternatnya itu Oh Berarti ini Lebih ke Type family-nya gitu gak sih Bang? Ehm Type family sih Enggak sih ini kayak Ke fitur dari Open type-nya Ehm Iya Kayak di glips-nya gitu bukan? Apa? Di glips Masuk ke glips Iya di glips-nya Oh Jadi kayak lu bikin beberapa Karakter lain yang Nanti kalau misalnya Diaktifin itu Dia bakalnya Ngeganti si karakter Utamanya gitu Ehm Ya ini beberapa ini aja sih Beberapa Ehm Preview dari font-font-nya Jadi biasanya itu kalau Di Apa ya Retail font itu Itu biasanya kita Bikin bagaimana Caranya untuk Mempresentasikan font-nya itu Sesuai dengan Tujuan awal kita Ngebuat si font itu Ehm Jadi kayak Ehm Preview-nya tuh Dibikin Ya sesuai lah Ya sesuai lah sama Konsep sama tujuan awal Penggunaan font lu Kalau disini kan emang Biasanya dibunain buat Ehm HTML CSS gitu kan Oh iya Di permograman gitu kan Ada HTML Jadi bisa juga Cuman Ya tergantung kebutuhan lah Cuman ini Gua Gua siapin aja Untuk si Biar si Yang Yang nyari font-nya itu Juga kebayang Gimana visual Dari Insyaal ditempatin Ke Apa sih Ke desain mereka Gimana gitu Ya kayak gini-gini kan Biasanya tuh Emang pake Kalo biar lebih Apa ya Industrial-industrial gitu ya Kalo Desain-desain yang Lebih ke industrial-industrial Biasanya tuh Dia pake font-font Monospace gitu kan Ya Biar lebih Keliatan Jadi disini juga Gua bikinnya juga Di preview segimana rupa Biar Keliatan Kebayang lah yang Si Para-para pembelinya itu Sebelum membeli Ya terus ini Ya ini Ini aja sih kayak Preview-preview Gimana Saat digunain Di Oh Ya di paragraf Gimana Di Apa sih Di display gimana Gitu Biasanya sih gua kalo bikin Nga design font Biasanya gua bikin Kayak Emang tampilan yang Buat display sama Ada alternatif yang Emang nanti Tujuannya tuh buat Kalo misalnya dicetak gede Kayak yang tadi Gua jelasin tadi Yang kedua itu Terus Ya sebenernya yang Yang agak tricky tuh Emang yang bahas Bagian huruf-huruf Tebelnya gini sih Kayak extra bolt Soalnya kan emang Kanan kiri Dia tuh harus sama ya Ya Nah jadi Misalnya Apa Ntar aja kali ya Gua coba kasih liat teknisnya Boleh 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 Nanti mungkin di Ya jadi Gini-gini aja sih Untuk Untuk Penempatan Untuk previewnya Emang dibikin sesuai dengan tujuan awal Lu sebelum Ngebuat si font itu Konsepnya gimana Nantinya pas akhir Ya tinggal ngerapin si konsep lu itu aja Buka previewnya Gitu sih Cuman Gua baru ngasih Kalo font mono itu Emang kegunaannya buat Eee Apa Nota ya Apa Apa Bill Bone Untuk Cuman Yang sifatnya tuh emang Sistematis Hmm Jadi font mono itu Sistematis gitu ya Font mono itu Sistematis gitu ya Ya bener Ya Untuk yang ini yang praktikal Emang Basenya masih sama Tadi kayak yang tadi sebelumnya Sunserif Gitu lah Cuman emang ini kalo yang ini Jadi kalo yang tadi Itu Monospace gua gabung sama Script Ya Kalo ini emang yang Eee Base Sunserif Gua gabung sama si mono Ya Jadi ada beberapa karakter yang emang Ini karakternya tuh karakter Monospace Kayak di Kalo lu perhatiin di huruf I nya Itu tuh I Monospace gitu Hmm Yang biasanya tuh Dia emang dibikin buat ngisi Si lebar Dari ruangnya Oh Jadi biar gak terlalu ada Semacam White Spacenya tuh gak terlalu besar Kalo di Di font monospace tuh Biasanya kan kalo White Spacenya terlalu besar Ganti gak balance gitu kan Iya Oh Jadi lu combine ya Visual aja gak balance Jadi lu combine Jadi ini gua combine sama si 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 Apa ya Base nya monospace itu Terus ini juga gua bikin Lapan Lapan style Plus variable Terus juga sama beberapa open type lah Open type fiturnya kayak Ya Kalo Ini kan Yang makanya Bukan cuma orang Indo kan Hmm Nah Jadi kan emang Paling gak tuh Biasanya kalo untuk Di Lempar ke Market gitu Sebenernya Lu bisa nyediain Multilingual Dari font lu sih Hmm Jadi maksudnya Ya Jadi Rusia gitu Kalo Kalo Rusia kan Kaling gak sih Latin Kalo Kaya Latin Kaya Jerman Gitu 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 Kalo Misalnya Rusia kan Dia emang Basenya beda lagi tuh Emang Non Latin lah istilahnya Cuman kalo yang Minimalnya lu Kalo mau dilempar ke market sih Itu punya Bisa nge-cover seluruh Emang Ini Istilahnya tuh dia kritik Latin Hmm Dia kritik tuh apa? Hehehe Hehehe Tanda ini Tanda apa? Oh Tanda Titik Oh Tanda titik atas Tanda putih Tanda Kaya Kalo di Sunda tuh Ada yang E E Tapi lu asli Sunda Iya Apa? Lu asli Sunda Gabungan sih gabungan Jasun Jasun Tapi lahir di Bekasi Hehehe So dia akan bahas Aksana Sunda nih lo Oh iya Berarti emang lu bikin ini Emang udah lu pikirin ya Buat 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 Internasional gitu Harus sih Oh Paling engga Nah Soalnya kan emang Apa ya Kalo dibilang pasarnya Pasar banyakan orang luar juga Iya juga ya Karena Di Indonesia juga sebenernya pasarnya belum terlalu terlentuk sih Kalo menurut gua Jadi Paling engga lu udah Antisipasi lah pemakai lu gitu Jadi engga Jadi bisa Apa ya Nah istilahnya Nelfon lu untuk tersebar luas juga lebih besar Karena lu ngedukung banyak Banyak fitur Fitur di dalamnya gitu Lebih general lah ya Iya Jadi lebih general Jadi engga Style Terus variable Kalo di germ Banyakan sih germ Terus juga sama Beberapa Yang banyakan pake Tanda-tanda baca gitu Hmm Oke lanjut bang Ya 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 Ini kalo yang disini gua bikin beberapa Yang kayak tadi Alternate Stylistiknya Hmm Jadi biasanya tuh gua bikin Yang Kayak yang pertama ini Ini yang base Defaultnya Oh yang pertama default Yang pertama default Ya default Jadi Emang beberapa karakter itu biasanya gua bikin Lebih dari Lebih dari satu Untuk Buat nyesuaiin sama Keperluan si usernya nanti Hmm Misalnya dia emang Gak Gak terlalu Serap sama yang Ya Agak mono Style Itu Dia bisa pake yang Biasa Hmm Jadi gua Sebisa mungkin Si Ketika Ngebuat font Kita Menjadi si usernya itu Misalnya Gua perlukan Gua perlukan Gua perlukan Gua perlukan Ya benar Jadi Jadi sama seperti Mendesain Karena mennya Kedesain 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 Ini cuma Kayak apa ya Kayak tadi balik lagi ke Display Bagaimana kita Menyampaikan Si font Kita dalam bentuk Desain Gitu Biar si usernya gua kebayang Untuk penerapan Di desain Dia tuh Cocok apa enggak Masuk apa enggak Ini desainnya Gitu Biar kelihatan Ketika Ketika dia bikin Ketika digunakan Di paragraf yang panjang Apakah Masih Cocok Atau Cuma Cocok di display doang Bisa Sangatnya memberikan Gambaran ke Si usernya Ini yang siloka Yang Aksara Sunda Hmm Ini Buku Spesimen Apa? Ini buku Spesimen Silo Ya 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 Oke Nanti kalian sama Digabung sama Studi kasusnya Oke Proses gua Dan si silokanya Tapi ini Bayar Bal ya Silokanya Enggak Kalau si Ini si Open source Si Spesimennya ini Ini juga Gratis juga Spesimennya Bisa dilihat Di isu Di isu gua Cuman emang Belum Gua bikin buat Download Untuk download Mungkin linknya Ada di bawah sini Belum kan nanti Belum Linknya di bawah sini Ya Jadi kalau yang ini Aksara Sunda tuh Kebagi jadi beberapa Sebenarnya sama Kayi Aksara-Aksara Latin Dia tuh ada kayak Pembagian Vokal Sama konsonan Gitu juga Apa-apa sorry Vokal Ya Oke Pembagiannya hampir sama Kayi Aksara Latin Dia ada Ada vokal Ada konsonan Juga Cuman emang Jumlah Vokalnya Sama Jumlah Vokalnya Jumlah Lebih banyak Tadi Kalau kayak Disini ada suara Ini vokal Dia ada 7 Jadi ada A Nah ini sebutnya E E E E Jangan ya Ada tanda Petiknya Nah Ada tanda petiknya gitu E I O U Sama E yang tadi Sama U Oke E U Kalau di Sunda tuh ada Vokal U Oke Nah terus juga Muruf konsonannya E Ini bisa dilihat K G Nah Jadi dia tuh kayak E Base nya itu dia Kalau di tarik ke belakang Dia dari Aksara E Asalnya tuh dari India Selatan Hmm Sansekertai gitu gak sih kan? Apa? Sansekertai? Oke E Ini sih Ya masih Masih satu Satu ini Satu benang merah Kalau di tarik sejarahnya Makanya bentuknya tuh Agak mirip Sama Jawa Sama Thailand Thailand Camboja Karena dia masih satu Nah iya Masih satu apa Benang merah gitu ke Aksara India Selatan Cuman ini kalau yang gue bikin Jadi kalau di Aksara Sunda tuh ada Aksara Sunda Baku Sama Aksara Sunda Kuna kan? Hmm Kuna tuh yang kunonya Kalau yang Baku ini Yang baru Yang baru Yang baru Ya yang udah di Apa ya Sama sama Dinas Kependidikan itu udah dibikin Baku Karakternya udah ada yang ditambahin juga Ada karakter-karakter serapan dari bahasa Apa? Dari Aksara Latin Jadi Kalau ini kan yang Yang tadi gue bilang Ini Kagak ngaca itu Kayak Kagak ngaca Kagak ngaca Dulu gue SMP Disuruh ngapalin ini lo Oh gitu? Iya Oh lu soalnya dibogor Udah dibogor Jadi oh Gue baru tau juga sih Sorry balik kita potong ya balik Jadi gue baru tau juga sih Ternyata Sistem pendidikan tuh Memang di beda-beda daerah Ada yang berbeda juga ya Jadi kalau di Jawa Barat Pasti ada otomatis Aksara Sunda Bahasa Sunda Bahasa Sunda Nah Belajarnya ngapain? Bahasa Sunda sama kayak Bahasa Indonesia Belajarnya Bikin puisi Bikin kalimat Bikin apa? Bikin kalimat Bikin puisi Bikin cerita Dari Bahasa Sunda Dari Bahasa Sunda Jadi ibaratnya Kayak lu Belajar Bahasa Indonesia Tapi ini Belajar Bahasa Daerah Tapi ada Belajar Bahasa Sunda juga? Eh Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ada Jadi ada pelajaran Bahasa Sunda Ada pelajaran Bahasa Indonesia Oke Betul Berarti mungkin kalau di Kalau di Daerah-daerah Jawa Mungkin juga pasti ada itu ya Kalimantan Ya Ya Oke oke Lanjut-lanjut Pak Oke 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 Itu kan dia sebenarnya gak ada di Di kalimat-kalimat Bahasa Sunda Itu dia gak ada kan Misalnya kayak Pa aja kan Kalau bahasa Sunda Pa Oke Nah Cuman buat nanti Kalau misalnya Ada kata serapan Bahasa Latin Misalnya kayak Firdaus Gitu kan Nama gue Itu pakenya lu gini Serapannya Kalau misalnya Yang Aksara Kuna Dia pakenya Pa Jurnanya Firdaus Gitu Hmm Oke Nah ini kayak Saja ini kan gak ada Di Di Bahasa Sunda kan Gak ada Kalimat yang mengandung Kata apa Huruf ini kan Sebenarnya Cuman ini serapan dari Si Aksara Latin Oh Yang Ini berarti Bahasa yang diperbaru itu ya Iya Jadi kayak ada 5 Tambahan huruf Konsonan Yang dari Yang Dari Aksara Latin Nah ini angka-angkanya Oh ini Wilangan Oh itu sebenarnya Wilangan Iya Iya Wilangan Oke 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 Nah ini kayak yang tadi Yang di Aksara Kalau misalnya Aksara Nonati Biasanya itu banyak Tanda-tanda baca Hmm Kayak panggulu Nah ini itu bisa Sifatnya itu ngerubah Atau nyisipin Bunyi-bunyi Di huruf-huruf lainnya Jadi kayak Pak Misalnya ditambahin Aksen apa Nanti jadi Pi Dibacanya Kayak Apa ya Kayak Arab lah Kalau bisa dibilang Kayak Arab juga Bisa membacanya Tiga belas Oh iya Tiga belas Tiga belas Oh iya Nah ini kalau yang ini Yang emang Gua bikin juga Di font itu Di font siloka Cuman Secara Ke 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 Dibunang Si Story car letter Yang mana ada baca ini Nah ini masuk ke studi Aksara Yang gue bikin ya Jadi kalau yang Dari yang hasil yang gue dapet itu si Aksa Rasunda itu punya base letter formnya itu dibagi jadi 3 bagian, jadi kayak ada yang 4 per 4, sekarang apa ya, konstruksi apa sih anatomi bisa dibilang jadi dibagi jadi 3 3 rasio lah kayak 4 per 4 4 per 3, 4 per 6 nah ini tuh yang nantinya gue pake buat si aduh modularnya nanti terus disini, nah yang ini tuh yang kenapa gue sebenernya bikin ini juga karena beberapa rarangkan tuh suka tanda baca yang diatas itu, kadang suka numpuk jadi gak kebaca, soalnya kan sifatnya mengganti atau mengisipkan kalimat kan eh, mengisipkan bunyi kan jadi kalau sisipannya gak jelas saya baca dirinya sayang ini kalau gak jelas jadi, kalau misalnya dua sekaligus dibikinnya kayak gini harusnya jadi kanan kiri gitu ya itu kenapa iya, itu kenapa gue bikin nanti gue biasanya nah ini yang tadi yang perbandingannya tuh jadinya si modularnya itu modular yang gue rancang yang bisa diaplikasi sebanyak huruf di Aksara Sunda jadi dibagi beberapa apa ya apa ya apa ya apa ya apa sih yang itu set lah set set yang nantinya bisa dipakai untuk semua huruf di Aksara Sunda nah ini konstruksi hurufnya dari yang gue bikin jadi yang tadi si modularnya diterapin ke sini ini tuh gambaran si konstruksinya jadi kayak dari sini dibikin ke sini ini di aplikasikan ke sini untuk pembuatan font ini lumayan tricky balen iya tricky karena kan apa ya secara anatomi juga banyak dan lu bikin sendiri guideline-nya iya karena kalau sekarang kalau nyari anatomi juga gak ada sebenarnya sih yang kalau latinya banyak kalau untuk Aksara Sunda itu agak lumayan jarang kalau Aksara Jawa mungkin iya udah banyak memang kalau Aksara Sunda itu emang jarang nah ini gue gue bikin si apa ya anatomi hurufnya ngambil dari istilah-istilah di Aksara Latin iya di anatomi Aksara Latin dan dia bentuknya emang vitalik jadi emang miring jadi gak kaya gak kaya huruf latin dia kan ada italik cuma itu bagian dari style kan kalau dia emang benar-benar natural natural miring full miring iya miring kalau disini gue bikin kemiringannya 17 derajat yang setelah jadi 17 derajat itu kenapa? karena dia saat dipakai terlihat miring tapi gak gak terlalu miring cuma secara visual kelihatan miring kalau dibawah dari 17 derajat itu kayak masih agak lurus gitu kelihatan kalau lebih kemiringan lebih kemiringan jadi ini udah posisi paling pas lah barangnya istilahnya iya 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 gue dari yang udah gue riset ini paling pas lah 12 derajat karena biasanya kan kalau untuk aksara latin itu kan 10 sampai 12 kan sudut kemiringannya sudut kemiringannya cuman kalau untuk kalau dibikin 12 ngikutin aksara latin itu dia gak terlalu miring iya gak harus secara visual terus juga kayak untuk rarangken nah ini untuk ini untuk anatominya jadi untuk rarangken disini gue gue bikin nanti ada hitunya sih ntar gue coba di bawah nah ini untuk panduan desainnya kenapa gue bikin lembar itu untuk mengakomodasi si dua rarangken ini jadi gak jadi karena spesial lebar nah dia bisa ngenampung dua rarangken gitu jadi gak gak double lah gitu gak numpuk dan secara optikal juga lebih enak bacanya karena ruangnya lebih banyak ruang si counternya nah ini gue bikin nah ini gue bikin tiga jenis eh tiga style tiga berat tiga jenis berat dari light ke bold nah ini untuk proporsi si rarangken jadi kalau di Aksara Sunda sendiri yang sekarang banyak itu font-fontnya kebanyakan anatomi ini 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 nya itu tuh ngikutin aksara latin jadi agak kecil hmm jadi kalau lu cetak kalau ini kan buat kepentingan nulis gitu ya buat nulis gue bikinnya jadi kalau untuk ditulis pas dicetak juga gak baca tuh karena terlalu kecil kalau lu cetaknya kecil hmm kalau kebanyakan gitu makanya gue bikin itu si ee rarangkennya tanpa baca ini dia ee lebih gede dari ee ratum ee apa aksen di aksara latin hmm hmm ini juga terus ee untuk ininya jarak ee leadingnya itu juga diatur itu suara apaan sih jadi untuk leadingnya juga diatur supaya karena ini kan ada yang atas bawah gitu kan aksennya hmm atas bawah kalau misalnya leadingnya terlalu gak mepet juga nanti tabrakan tuh yang atas mau bawahnya jadi gak kebaca juga makanya ini gue bikin leadingnya lumayan lebar ee untuk mengakomodasi si itu biar gak tabrakan ee tulisnya ee ya ini udah tinggal keluarga hurufnya aja sih ee yang sama preview brief iya gitu oke untuk proses risetnya ini ee berapa lama ya berapa lama ya risetnya 1-2 bulan sih ee untuk apanya ya ee untuk pengerjanya sendiri jadi juga ya karena ini sebenernya juga proyek ee tugas akhir kan ee jadi emang dibatasin 4 bulan harus selesai ee ya mau gak mau di waktu itu gue ngelakuin riset sama ee pengerjaan sifonnya itu wih wih jadi oke 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 ini menarik nih ee ini jadi hasil implementasian siloka Sundance ke beberapa objek ya iya bener jadi kan emang dibikinnya tuh buat ee keperluan mengetik iya iya dan membaca kan membaca bukan yang secara display bagus gitu ini emang untuk keperluannya yang kayak tadi gue bilang untuk ngetik sama baca jadi emang implementasinya kesana sih hmm menarik nih bisa ee apa ada di keyboard ya jadi udah lang maksudnya udah ketahuan lah ee hmm terus tadi kan dan ini juga udah disediain apa apa kan apa gimana gimana udah disediain apa kan iya iya udah udah dilekot sesuai sama si benih hurufnya benih jadi kayak kalo yang merah nah kalo yang merah ini huruf-huruf vokal hmm kuning ini konsonan jadi yang udah di layout secara bunyi juga kayak ini fa ee berarti ee ini lu penempatan huruf aksara sama huruf latinya ee pertimbangannya dari mana ee balet ee pertimbangan jadi kan udah ada orang yang bikin driver keyboardnya nih hmm hmm nah nah jadi itu gue ngikutin layout dari dia dari drivernya itu jadi ee gue sesuaiin sama si drivernya itu oh oke si layout drivernya iya iya ini bisa diketik ini bisa diketik bisa bisa oh jadi misal gue bisa mencet huruf f yang keluar si fa itu iya nanti lu harus download drivernya dulu tapi oh oke oke dan itu lu udah lu sediain itu udah ada linknya gue taruh jadi udah ada orang yang bikin nanti tinggal download uang sih hmm terus yang kartu tadi itu apa tuh bang iya nah kalo yang kartu ini buat ini sih ngapalin si aksal-aksalanya bukan bukan permainan iya sebenarnya konsepnya iya kayak permainan gitu jadi kayak ee beberapa lagi itu gue sempet bikin workshopnya hmm jadi kayak ada beberapa ee jadi kita gamenya tuh kayak gini kita bikin nulis satu kalimat satu kata gitu satu kata jadi nanti ee temen lu yang satunya lagi tuh ee nyari nyari kata itu cuma dalam bentuk ee bagian asal sundanya di bagian atas hmm gitu jadi dia permainan nyusun kata sih nyusun kata dari kata yang udah dipilih gitu ee dimainkan oleh beberapa orang maksimal 4 orang minimal 2 minimal 2 minimal 2 maksimal tuh kalau kemarin 3 orang iya jadi kayak dibagi beberapa tim hmm terus gue ngasih 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 beberapa kata yang harus mereka susun jadi nanti cepet-cepetan gitu sistemnya ee cara mainnya mirip-mirip uno gitu gak sih enggak 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 bukan bukan apa ya pokoknya kayak satu orang bakal milih kata satu orang bakal nyusun kartunya gitu hmm ya aduh mungkin tapi dalam keadaan hmm tarasunda yang di bagian atas hmm oh mungkin abis ini bisa kita langsung praktekin aja kali lo weh eh eh kartunya lo jual juga atau untuk kebutuhan TA aja oh kalau kemarin sempet dijual tapi terbatas gitu loh hmm kayak ini kan gue kerja sama-sama ada komunitas raksasunda gitu oh yang di Bogor ya iya jadi kemarin tuh sempet diproduksi cuma gak banyak terus belum diproduksi lagi sih oh oke 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 kemarin ya workshopnya dibobor sih iya oke ngumber temen-temen Sunde let's see hehehe sama ini yang LKS kayak buat yang nulisnya kalo tadi kan kayak udah baca nulis hmm itu rangkum disini tuh karakter-karakternya juga hmm hmm ini kan kayak yang pas lagi hmm pas lagi workshopnya hmm jadi kan emang targetnya kan emang ke sekolahan kan iya sekolahan di sana SD iya SMK 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 itu lu workshop di itu lu workshop di mana? di Bogor ah iya maksudnya di tempat apa? Bogor lu as bang Kemenadi oh Kemenadi itu tempat itu coffee shop desinernya Bogor co-working space juga? enggak ada ada co-working bisa band-bandan kadang ada diskusi di Kemenadi berarti buat temen-temen yang di Bogor bisa kesitu ya ke Kemenadi mampir iya ini iklan loh bisa bayar nanti emang dibayar oh ini sponsor ini dari Kemenadi ada sponsor ya? nanti abis ini bumper Kemenadi ada loh ada nanti muncul loh nanti muncul loh santai jadi kalo yang asfax tuh gue bikin sebenernya base nya tuh dari produk ini produk apa energen gitu sereal sereal lah cuman disini gue ambil permasalahannya tuh permasalahan gak ada waktu buat sarapan buat pekerja sama mahasiswa ya 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 nah terus ee packagingnya tuh gue buat kan waktu itu temanya inovasi ya nah bagaimana si packaging ini bisa mengakomodasi permasalahan tadi itu jadi kalo misalnya gak apa sih berangkat kerja berangkat kuliah gak tempat sarapan baru bisa baru bisa beli sarapan di stasiun atau wapah segala macem tapi gak ada gelasnya untuk mie bu nah ini bisa langsung dipake di di dalam apa langsung bisa jadi gelas epok mie ya iya kayak epok mie gitu cuman ini bentuknya kayak saset agak saset gitu dan isinya sereal iya isinya sereal iya oke lanjut kayak gini sih nih videonya nih nah ini untuk untuk apa dari holdingnya holdingnya si serealnya itu jadi dari yang biasa dibuka lalu nanti bisa disedi langsung disitu terus di bagian belakangnya ini ada kayak holdingnya gitu buat oh kayak di gelas-gelas kopi di supermarket gitu ya iya beneran jadi gitu biasanya sih permasalahannya itu dari yang tadi gak sempet untuk sarapan di rumah tingkat kesulitan lu ngerjain si si Loka Sundance tadi tuh dimananya kalau boleh tau yang pertama gini sih nah pertama ini gimana bentuknya itu bisa kayak gitu mempelajari anatominya sih yang paling susah nah lu dapet data-data aksaranya itu dari mana? dari buku sama gua ngobrol sama penggiatnya ada di Bandung jadi lagitu gua samperin ke Bandung yaitu orang yang suka ngasipin aksara-aksara Sunda skrip-skrip aksara Sunda yang namanya itu oh oke terus itu gua ngereset buat anatominya juga yang paling susah sih di anatominya sih karena gimana bikin sesuatu yang apa ya nah bagaimana ngedesain tapi tetep keterbacaan secara aksara Sundanya itu tetep ada maksudnya tetep gak ilang gitu ya terus orang belum familiar banget ya itu dia makanya terus lu kepikiran buat aksara Sunda itu gimana tuh? sebenernya udah banyak kan penggunaan aksara Sunda yang udah ada tuh dia kebanyakan dekoratif gitu lao jadi untuk penggunaan secara body text atau paragraf panjang itu masih dikit banget pengguna kayak gitu itu dan kalaupun ada dia dari notosa apa namanya aksara Sunda Unicode itu dia ada cuman emang tadi yang tadi masih banyak yang tumpuk-tumpuk gitu jadi secara keterbacaan masih banyak yang error lah nah gua coba coba ngambil permasalahan itu buat nge-create si aksara Sunda ini si penasaran Sunda selokain oke eee terus waktu lu bernegosiasi dengan eee pembimbing lu itu gimana? maksudnya lu meyakinkan meyakinkan pasti lu adalah tricky-trickinya tuh itu gimana tuh? iya iya sebenernya kalo meyakinkannya lebih tricky ke implementasinya sih nanti buat apa oke jadi gak cuma sekedar bikin phone aja ya? iya karena kalo bikin phone aja terus ya yaudah siapa yang pake juga siapa yang tau juga gitu kan bisa aksesnya di mana juga gak ada yang tau nah lebih tricky-nya sih waktu itu ke proses penggarapan implementasinya sih kalo aksara Sunda nya sendiri gue cukup eee apa ya susah apa cukup mudah lah untuk eee ngediskusiin untuk desain aksara Sunda nya sendiri cukup mudah cuman kalo untuk yang implementasinya itu yang agak yang agak tricky sih dimarin agak susah gitu karena sempet gak nemu juga buat apa nih sebenernya implementasinya lebih cocoknya kemana-kemana gitu dan akhirnya eee pendidikan sih nah eee eee yang lu pake software apa tuh biasanya buat bikin phone? nah biasanya itu gue pake software namanya jadi kan ada phone lab gitu-gitu ya iya boleh disebutin gak apa-apa aja bang? biar temen-temen juga ada phone lab ada eee ada phone lab kalo yang paling populer tuh phone lab eee gue sendiri dulu masih pake phone lab sih eee eee glips itu yang gue pake hmm terus ada phone force ada banyak sih agak kurang apal cuman yang yang sering dipake sih gue yang bisa dipake sih kalo gue pake cuman glips doang sih itu untuk di mac aja? atau di temen-temen windows juga bisa? oh iya kalo kalo glips di mac aja kalo phone lab bisa di windows juga oh oke berarti ini temen-temen ya eee yang mau belajar yang mau belajar coba-coba phone mungkin bisa cari di youtube tutorial phone lab atau glip ya tapi phone lab itu bisa di mac bisa di windows glip cuma di mac aja itu free software itu free software iya betul enggak enggak trial bisa oh trial trial bisa 3 bulan yang pasti sisanya ya kalo mau lanjut beli lisensinya ini berarti kalo krekan-krekan ada kan ada itu enggak boleh lah itu enggak boleh tapi lu berarti lu bayar ya software itu ya bayar bayar cuman kalo mahasiswa bisa kalo mahasiswa tuh ada ini kok apa student ya student ya iya Adobe iya dia potongan 50% itu lumayan juga sih kalo lu punya email campus lu oh coba boleh di kasih lihat enggak bapak nah itu-itunya tuh ini udah jadi open type gitu ya through type phone gitu bisa di install ya nah ini tampilan phone labnya nih eh glipsnya hmm ini untuk huruf yang huruf yang frequent 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 mono oke hmm oh oh iya ya ya standar sih sebenarnya nah ini cuman kalo di glips itu lebih simple gitu banget iya hmm enggak kalo yang phone lab yang baru juga lebih simple cuman emang gue biasanya di glips sih jadi lebih ke glips breakernya hmm ya jadi untuk tampilan sih berarti temen-temen yang mau belajar coba-coba bikin phone agak agak harus menyiapkan sedikit keluar uang ya kalo enggak cari kerekan aja kayaknya ada sih kerekan aja dulu gak apa-apa kerekan aja dulu selama gak di-publish kalo menurut pasti nah oh ya nah menarik memperjuali memperjual belikan phone nah itu saat ini lu udah sampai mana mem apa sih mem publis ya mempublish phone-phone lu sampai mana ya maksudnya bukan mempublish sih bukan memasarkan ya menjual ya si apa sih ya apa sih yang kemarin kita sempat ngobrol tuh phone retail ya mengenai phone retail itu ya ya jadi untuk yang jadi kalo untuk yang lu mau masuk ke phone retail bisa itu ada ada tiga cara sih untuk untuk lu bisa masuk ke situ pertama ikut foundry yang udah ada ya itu gimana itu foundry yang udah ada tuh maksudnya gimana? kayak misalnya lu punya punya typeface lu mau publikasin di tegami nah itu kayak gitu tuh nanti tegami yang ngurusin ke marketing atau segala macemnya lah penjualan segala macem tuh tegami yang ngurusin misalnya gitu ada sistem bagi hasil gitu lu dapet 2% gitu iya iya kayak gitu pokoknya lu tinggal tinggal duduk manis lah nanti tegami yang ngedistribusin phone lu gitu oke terus kalo kalo yang kedua itu lu bisa masuk ke marketplace marketplace tuh kayak contohnya my phone itu yang kenal ya iya iya yang tempat-tempat jual beli phone gitu lah iya aset gitu-gitu kalo yang ketiga itu lu bikin website lu sendiri buat nge-promosin phone lu tapi gak ke marketplace apa tapi gak ke marketplace berarti kalo udah bikin web sendiri iya lu sendiri aja oke bisa juga ke marketplace cuman itu kalo misalnya nanti lu mau step yang lainnya lah iya cuma dari tiga dari tiga yang tadi gue jelasin iya itu paling mudahnya masuk di marketplace dulu iya karena lu sebenernya lu jadi bisa sebenernya ada plus minusnya sih iya kalo di masuk ke foundry lain lu enak tinggal duduk manis cuman lu gak tau sistem skema bisnisnya kayak gimana iya gak tau penghasilan lu terjual berapa terus kalo misalnya 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 di apa kalo masuk marketplace lu harus bikinin semuanya sendiri oh oke oke iya ee mungkin terakhir kali boleh ee sedikit ee mungkin apa nih next project yang mau lu kerjain dalam waktu dekat mungkin atau ee ada jangka waktunya ee kalo waktu dekat sih ee ngecoba mau bikin satu apa bikin found lagi pasti kalo kalo itu paling dekatnya itu sih bulan-bulan ini lah mau dikerjain lagi konsep-konsepnya kalo yang jangka yang tahun ini paling gak ee gue nge-release website sih ee bener website apa kalo boleh tau tegami ya jadi gue lagi ngerjain ue uxnya kemungkinan abis oh lu ngerjain uxnya juga Abad 2 Abad 2 Abad 2 sama temennya gue Untuk Trus untuk front endnya sih Insya Allah sih abis lebaran sih udah bisa Bisa dikerjain Pagetnya sih itu sih Tahun ini Ba Gue lupa Buku-buku deh Buku-buku Apa nih yang lu baca Buku yang gue baca Untuk Type design ya Enggak Nah itu Kalo yang indonya Udah pasti bukunya Mas Danton Yang tipografi tuh Itu 2 kali rilis loh Gak mungkin orang gak ngeliat Buku sejuta Kayak sejuta umat mungkin ya Kayaknya cuman dia doang yang luar Mungkin Amat Amat bukunya Kalo ini ama bukunya Suryanto Mas Ruh Suryanto Agustan Ada juga huruf font tipografi Yang hijau Cuman kalo dari luar itu ada Bukunya Karenceng Judul bukunya Designing Type Itu yang Jadi pacuan sih buat belajar Enak Dia ngasih banyak study case gitu dari font-fontnya Terus yang kedua Letter content Letter content Itu Ya letter content Itu sama Masih banyak study case Untuk Pembelajaran-pembelajaran huruf Ya Yang ketiga itu ada Reading letter Ini lebih ke Gimana kita buat Nge-create Suatu Typeface yang Secara keterbacaan baik Jadi Nah sebenernya sama semua sih Ini secara garis besar bukunya Ngebahasnya sama Type Tricks juga Ada Sophie Bayer Sophie Bayer Yang penulisnya Itu ngasih kita Trick Tricks Trick Tricks Terhana Untuk ngerancang Si Type-C Si Type-C itu sih Jadi lebih Compact itu Bukunya lebih kecil Hmm Yang Terakhir itu Ada bukunya Stephen Coles Itu The Anatomy of Type Jadi disitu lu bisa ngulik Anatomy-Anatomy dari Huruf-huruf yang udah ada Hmm Itu Itu wajib sih kayaknya Buat referensi Berbagai macam anatomik Dibagi klasifikasinya juga Nah itu Lu dapetin dimana aja Di BBW Di Ebay Enggak Eh beberapa Beberapa ada di BBW Cuman kebanyakan Gua ada Di Book Depository Oh Book Depository Ya oke 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 Ya Bo Ada yang mau lu Sampaikan gak ke Teman-teman nih Yang mau belajar font Mungkin Ke Gimana Memproses Berproses Bagaimana Menciptakan Bukan menciptakan ya Merancang Merancang sebuah huruf gitu Terakhir nih Ya Yang pertama paling Ya belajar dulu basic-basicnya Basic-basic dari tipografi Terus Perbanyak referensi jenis-jenis huruf Perbanyak visual Referensi visual jenis-jenis huruf Hmm Harus terbiasa ngeliat Huruf Huruf sih Jadi kayak Kalo lu liat huruf apa Lu perhatiin gimana anatominya Hmm Kalo liat Tiplang Gimana sih dia bentuknya Yang bikin unit apa Lebih banyak Ngamatin sih Oke Terus sama Kalo Kalo mau ke Terjun ke industrinya Ke Market-marketnya gitu Yang pertama harus diperhatiin sih Kualitasnya dulu sih Hmm Oke Ya Gimana Karena kan Gimana juga Yang dibuat itu kan Kayak produk ya Produk biasa Ya Jadi Gimana 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 Mungkin si produk lu ini bisa Sesuai standar lah Paling nggak Sama Produk-produk yang lain Ada di market itu Hmm Jadi nggak Ngecewain si usernya juga Nah Itu sih kayak yang paling penting sih Ya Mungkin Von Monumental Bisa masuk website Tegami ya Hahaha Eh Von Monumental aku sih pasti Hahaha Von Art Buat di Sepeda-sepeda kali ya Oh no Oh no Oh no Oh no Oke Eee Iqbal Eee Terima kasih Eee Eee Waktu dan Waktu Eee Ba Well Thank You tt Oh Thank You Ko 해요 necesses еф Proyek-proyek nextnya Terima kasih looked at Subscribe 們 gli gli selamat menikmati